Hai siapa enggak suka sepak bola nah kali ini tim SkyGitmedia akan membagikan 5 game sepak bola di Android yang wajib banget lo mainin kalau lo bener-bener ngaku pecinta bola kenapa game ini Dreamleague Soccer 2019 memiliki fitur yang enggak akan membuat lo jadi bosen salah satunya adalah lo bisa mengganti logo dan seragam tim asal lain kenapa lu harus coba game game ini adalah ukuran gamenya relatif kecil enggak sampai 500 MB dan memiliki grafik yang lumayan untuk ukuran segitu Dreamleague Soccer 2019 juga bisa dimainkan secara online jadi ketika lo sudah bosen melawan AI maka lo bisa melawan orang lain terakhir game ini sudah berlisensi FEF Pro loh kandidat game sepak bola selanjutnya yang wajib coba adalah real football 2019 game ini merupakan buatan developer terkenal yaitu game Wolf yang sudah lama berkecimpung di dunia game dan fokus utamanya adalah membuat game mobile real football 2019 juga menduduki peringkat game gratis teratas nomor 9 dan juga termasuk dalam game pilihan editor alasnya kenapa lo harus coba game ini adalah ukuran gamenya yang benar-benar kecil cuma 30 MB cuy lo bisa ngerasain fitur game online bersama orang lain atau player lain di game ini lo bisa memilih tingkat kesulitan tapi saran gua lo pilih tingkat yang lebih mudah terlebih dahulu lalu setapak rupi setapak lo naik secara perlahan selanjutnya adalah game bernama score hero garapan first touch games limited jika biasanya lo bermain dengan 11 orang untuk majar bola maka di game ini lo menjalankan bola ya cara main game ini adalah dengan mengarahkan bola ke arah yang lo suka tapi ingat lo tidak boleh asal mengarahkannya karena kalau lo asal mengarahinnya lo nggak akan mendapatkan 3 bintang game ini ini cukup bikin lagi itu kenapa lo harus coba game ini memiliki banyak level mudah untuk dimainkan tapi sulit untuk dikuasai di nomor 4 ada Pro Evolution Soccer 2019 rasanya nggak adil jika membahas game sama bola tanpa menyebutkan nama Pro Evolution Soccer 2019 game ini merupakan game buatan Konami dan di Google Play Store sendiri menduduki posisi pertama untuk kategori terlaris jadi gue rasa lo udah nggak perlu alasan lain kenapa lo harus coba game yang satu ini jika sebelumnya lo sudah sering bermain Pro Evolution Soccer di PC ataupun di PlayStation maka sekarang waktunya untuk menunjukkan skill lo bermain di versi Android atau versi mobile touchscreen game berikutnya adalah game yang bisa disebut rival abadi dari Pro Evolution Soccer yaitu Viva Mobile game ini merupakan game buatan dari developer terkenal EA yang sudah banyak membuat game baik itu di konsol maupun mobile meski popularitasnya tidak seperti Pro Evolution Soccer game masih menduduki posisi keempat di kategori terlaku dan termasuk dalam game pilihan editor jika lu berniat memainkan game ini gua saranin lu pakai paket data yang cukup secara kuota selain untuk mendownload game ini membutuhkan koneksi internet yang signifikan untuk memainkannya Nah itu tadi 5 game sepak bola di Android yang bisa lumayanin kalau bener-bener lu ingin menguji skill lu bermain game bola nah mana yang paling suka deh jika sudah pernah main kelima game ini dan punya pendapat tersendiri tentang lima game ini silahkan tulis di kolom komentar Oke sekian dari skygrid media seperti biasa artikel lengkapnya bisa lo cek di website kita media.skygrid.id jangan lupa share subscribe channel ini dan dihubungkan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru tentang konten-konten yang kita upload buat Revan Fernando pamit sampai jumpa bye bye